Berpisah rumah dengan sang daddy, benarkah Lucio dan Koa rindu kebersamaan dengan kedua orang tua? Hingga Celine ungkap kesedihan yang mendalam. Jadi keluarga aku... Sebelum lanjut nonton jangan lupa klik subscribe-nya ya. Berpisah rumah sejak dua minggu terakhir, Celine Evangelista memang mengaku ingin sendiri dulu tanpa kehadiran sang suami Stephen William. Untuk merenungkan hingga introspeksi diri atas perahara rumah tangga yang tengah mereka hadapi. Adanya gonjang-ganjing rumah tangga tersebut, pastinya tak hanya Celine dan Stephen yang tersakiti. Ya, ada empat melekat kecil mereka yang pasti merindukan kebersamaan dengan sang mami dan daddy. Terlebih, berpisah rumah tersebut membuat mereka harus berpindah-pindah, kadang bersama Celine dan kadang bersama Stephen. Ditelusuri secara online oleh tim Triono, kedua buah hati Celine dan Stephen, yakni Koa dan Zio, kini tengah berada bersama Celine. Lucio terlihat berenang dan koa bermanya dengan sang mami. Meski banyak dikelilingi orang tersayang, setiap anak pastinya ingin kedua orang tua kembali bersama. Sementara itu, meski terlihat tegar, salah satu sahabat Celine terlihat mengunggah kesedihan Celine yang begitu mendalam. Darah cantik tersebut terlihat menyandarkan pipi di tangan dengan tatapan berkaca-kaca. Seolah meratapi kesedihan. Sang sahabat pun menghibur Celine agar tak bersedih lagi. Ya, isu keretakan rumah tengah Celine dan Stephen memang sempat menyita perhatian publik. Banyak warganet yang kaget sekaligus menyayangkan. Warganet pun berharap Celine dan Stephen bisa kembali bersama. Sementara itu, melihat ramahnya pemberitaan Celine dan Stephen, paranormal yang sering meramal artis tanah air lewat unggahan Instagram tersebut. Membaca bahwa rumah tangga Celine dan Stephen sudah bermasalah sejak kehadiran anak pertama, Lucio. Celine dilihatnya banyak mengalah demi mempertahankan rumah tangga. Anak disebut-sebut menjadi alasan kuat. Mengapa kemudian Celine berusaha mempertahankan rumah tangga mereka? Namun, akun titisan Nyai Ratu Kidul justru berpikir jika nanti rumah tangga keduanya akan kandas. Tak ingin apa yang ia lihat menjadi nyata, titisan Nyai Ratu Kidul pun takut jika Celine justru frustasi. Wah, kita doakan yang terbaik ya pemirsa dan semoga Kak Celine dan Bang Stephen kembali bersama. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono, agar tak ketinggalan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys. Dan tekan tombol loncengnya, agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.